PT Putra Berlian Indah akan mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri Ketapang yang memenangkan gugatan perdata oleh PT Cita Mineral Investindo. Pihak PT PBI menilai apa yang disampaikan kuasa hukum PT CMI merupakan penggiringan opini publik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Putra Berlian Indah, Ahmad Upin Ramadhan, menanggapi pernyataan kuasa hukum PT CMI Junaidi yang disampaikan melalui media masa yang mengatakan bahwa PT CMI menang dalam gugatan perdata di pengadilan negeri Ketapang. Menurut Ahmad Upin, putusan tersebut belum inkrah, sehingga pihaknya masih memiliki upaya hukum yakni banding. Ia menegaskan apa yang disampaikan pihak PT CMI adalah upaya untuk menggiring opini publik. Ahmad Upin mengatakan, secara legalitas, pihaknya juga memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh negara secara sah, kepemilikan lahan yang belakangan diklaim oleh PT CMI. Kami ingin menyampaikan kepada media bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh PT Cita Mineral Investindo DTBK melalui kuasa hukumnya Junaidi Esha itu sangat-sangat keliru dan sangat menyesatkan, yang mana mereka menyampaikan bahwa PT Putra Berlian Indah hanya mengantungi izin kode KBLI 09900 ini adalah sangat tidak tepat. Karena kami mengantungi kode KBLI 07293 yang diperuntukkan untuk pertambangan, sektor pertambangan. Sehingga hal ini kami klarifikasi karena sangat-sangat merugikan pihak kami, PT Putra Berlian Indah, yang sekarang lagi mengambil upaya-upaya hukum, langkah-langkah hukum melalui banding kami. Nah sehingga terkait dengan hal tersebut adalah tidak benar dan sangat-sangat keliru. Dan ini kami mengira bahwa PT Cita Mineral Investindo DTBK sengaja menggiring opini seolah-olah kami tidak mengantungi izin yang diperuntukkan di dalam sektor pertambangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya, ada klarifikasi dari PT Cita Mineral Investindo DTBK yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan Negeri Ketapang sudah ingkrah ini sangat-sangat tidak benar. Sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena kami dalam hal ini PT Putra Berlian Indah masih mengambil langkah atau upaya hukum melalui banding kami. Nah sehingga seharusnya sebagai kuasa hukum yang menurut kami sudah malang melintang di Kabupaten Ketapang dan kami anggap sebagai senior kami tidak memberikan statement apapun apalagi berkaitan dengan putusan pengadilan Negeri Ketapang. Jangan menggiring opini yang justru menyesatkan pemikiran-pemikiran masyarakat secara luas. Perlu kami tegaskan bahwa kami dalam hal ini PT Putra Berlian Indah sudah mengantongi izin PKPPR dengan kode KBLI 07293 di mana izin yang kami kantongi dikeluarkan secara resmi oleh lembaga negara oleh kementerian dan di sini sangat jelas tertera kode KBLI-nya 07293 jadi dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2022 atas perubahan yang ke-10 yang kami lakukan melalui lembaga OSS sehingga saya berharap dengan klarifikasi ini dapat memberikan jawaban atau pertanyaan daripada teman-teman yang memang mengikuti alur cerita daripada pemberitaan antara PT Putra Berlian Indah dengan PT CMI Set Eropas Atas persoalan ini Ahmad Upin meminta pemerintah yang berwenang untuk turun tangan menyikapi persoalan dugaan ilegal mining yang terjadi antara pihaknya dengan PT CMI dirinya mengaku pihaknya juga sudah melaporkan persoalan ini ke Komisi Yudisial Mabes Polri hingga KPK untuk mengusut tuntas persoalan ini dari Kebupaten Ketapang Tim Liputan RUAY TV Muartakan Terima kasih telah menonton!